Halo guys, so again, welcome back with me Oke, jadi di video kali ini setelah kemarin itu gue ngebahas tentang akun aneh Yang kita bahas kemarin itu adalah yang Soe Sapatu ya guys ya Ini mana nih? Gue bahkan udah lupa yang mana pokoknya namanya itu Soe Sapatu yang kemarin Yang mana di akun kemarin itu dia bisa pake skin yang belum rilis Jadi banyak banget yang bilang akun tersebut viral dan aneh Di sini gue nemu satu lagi akun yang bener-bener di luar nalar Jadi ini tuh bener-bener tidak manu akal ya guys ya Tanpa basa-basi langsung aja kita coba cari Kita cari akun tersebut Kali ini tidak perlu menggunakan nickname guys Karena nickname-nya susah, dia pake karakter khusus guys Nah, di sini kita mencarinya itu menggunakan ID ID-nya adalah 848684584 guys Kita cari guys Nah, ini dia Namanya adalah Roy Ini siapanya Roy Kiyoshi ya guys ya Jadi kalau pake nickname doang itu bakalan susah Karena dia ada karakter-karakter japanese-nya gitu ya guys ya Nah, di sana dia terakhir onan itu 12 jam yang lalu Jadi memang ini adalah akun aktif guys Dan di sini dia sudah mythic Nah, kan kita langsung buka Sekilas, ya sekilas Kalau dari sini Jujur nih, literally which is good Tidak ada yang aneh Mungkin semua akan mengira Apa yang aneh ya Sama aja kayaknya Dimana saat ini ranking-nya adalah mythic Kemudian rank tertingginya adalah 1100 Ya, normal Yang nggak normal adalah ketika kita masuk ke hasil pertandingannya Yang gue bingung Kenapa kagak diumpetin ya guys ya Bang, itu kan cuma versus AI Biasa aja Iya sih, biasa aja sih Sebenarnya kalau kalian perhatikan Di sana dia juga menggunakan skin-skin yang juga belum rilis Jadi ini sama seperti soe sepatu Yang membedakannya adalah win rate hero-nya itu 100% Bayangkan link-nya 3184 match 100% win rate YSS-nya 1300, 100 dan semuanya Ya nggak semuanya sih Hampir 100% kecuali Betrix Betrix-nya 98,8% Ya ini win rate-nya tetap bagus ya guys ya Pertanyaan gue simple Gimana caranya bisa 100% Kalau kita cek di bagian statistik Ternyata dia adalah preman ranket Eh, preman ranket Preman klasik Coba kita cek ranketnya ya Ranketnya itu dia Rangkatnya bagus juga sih 93% Tapi klasiknya lebih gokil guys Nah, lihat tuh 10.000 match 99% Emangnya ada guys Orang di dunia ini yang main Hampir tidak pernah kalah Selalu menang Mau sejago-jagonya jago guys Barangkali dia adalah spesies Langkah Di atas manusia Mungkin alien Alien pun bisa kalah Anjir Kenapa dia menang terus ya guys ya Ini dia gila sih Ini kayaknya dia main AI ya guys Ini ditutupin guys Sepertinya ditutupin ya Untuk menutupi klasik match-nya guys Soalnya setau gue ya Kalau salah boleh dikoreksi ya Setau gue Kalau versus AI itu nggak dihitung sih Maksudnya kayak Dari win rate hero Apalagi statistik itu Harusnya nggak dihitung ya Kalau misalnya salah boleh dikoreksi Barangkali sekarang udah dihitung Tapi kayaknya nggak deh Di sini dia main MCL aja menang guys Dia main MCL pun menang coy Apa emang dia jago kali ya guys ya Kita harus berpikir positif guys Mungkin dia ini adalah jago ya guys ya Ya semoga aja abis ini direkir sama Pak AP guys Mungkin bisa masuk RRQ nih si Roy RRQ Roy ini gantiin Dia main apa nih Oh dia mainin jungler guys Berarti gantiin Albert Mungkin buat pemain cadangan ya Buat pemain kedua jungler dari RRQ guys Atau nggak Evos bisa juga nih Karena dia jago banget guys Nggak pernah kalah guys Ini pro player aja nggak ada guys Yang win rate-nya kayak gini guys Emang ada pro player yang win rate-nya 3000 match 100% Albert aja Yang manusia setengah link Itu dia nggak 100% guys Albert itu win rate-nya Masih sekitar 80 apa 90 ya Gue lupa Sekitar segitulah Ini orang di atas Albert guys Di atas Albert ada Roy Buset keren banget Roy Ya semoga aja Roy ini bisa dipilih Oleh coach ya guys ya Menjadi salah satu jungler terbaik Di muka bumi guys Karena win rate-nya Sebagus itu ya guys ya Itu kalau kita berpikir positif Kalau kita berpikir negatif Wah bang itu udah pasti GB bang Iya juga sih Kalau kita berpikir negatif udah pasti GB Cuman Gimana caranya GB Sampai ribuan match guys Kagak capek emang ya Ini kalau di total-total Berapa match dia main ya 10.000 coq 10.000 match guys Emang kagak capek guys Main 10.000 match GB Mungkin dia main dari season 1 kali ya Atau Mobile Legends belum rilis Dia udah main kali guys Ini orang gila banget coq Dan sampai sekarang Apakah dia main Coba ya kita cek ya Dia terakhir main itu Di tanggal 18 Lah hari ini guys Hari ini tanggal 18 Desember Dia main guys Jam 3 Dini hari Dia mainnya di dini hari guys Pas bocil-bocil pada tidur Oh dia mainnya pas muntun juga pada tidur Jadi yang lain pada tidur dia main Wah Roy keren banget Roy Dan gue bingung guys ya Akun seperti ini kenapa bisa Aman-aman aja Padahal setau gue ini banyak laporan di Instagram gue Bang ini kenapa ya bangnya Tiba-tiba gue lagi login Akun gue di band sama muntun Padahal tidak bersalah Gue tuh nemuin banyak sekali Orang-orang yang tidak bersalah di band Orang-orang yang begitu tuh Yang GB Win rate 100% Preman klasik Diboleh-bolehin aja sama muntun Waduh kata gue Itu aja sedikit video dari gue Gimana menurut kalian Kita berpikir positif aja Siapa tau si Roy ini adalah Pro player dan pemain Masa depan tim Nas Ya siapa tau nanti kita Bisa melihat Roy masuk ke Pro skin Mungkin join ke EVOS Atau join ke RRQ Menjadi jungler terbaik Di muka bumi Tanpa lawan Dengan win rate 100% Tidak ada lawan sih Kalau menurut gue Ini bener-bener win rate yang sangat Perfecto Sempurna ya guys ya 10.000 match 99, berapa tadi Gila banget Itu bener-bener Susah untuk Disaingi Mungkin dia akan menjadi Jungler tim Nas Masa depan nanti Di tahun 2040 ya guys ya Kita positif tingin-tingin aja Itu sedikit video dari gue Thank you Orang-orang sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Thank you Bye